Ya, selamat malam teman-teman semuanya dari komunitas sekolah hidup sehat. Kita ada webinar lagi bersama Pak Yohanes Sunerdi. Dan ini bukan yang pertama, karena dulu kita pernah ada webinar juga ada buku mengenai nutrisi untuk diabetes. Nah, sekarang ini just, ya kalau cover bukunya untuk kanker, untuk otak, tapi ya sebenarnya bisa juga untuk secara umum, untuk kesehatan. Pak Yohanes Sunerdi ini saya teman-teman kenal sudah lama sekali, sama-sama aktif di Keluarga Indonesia Bahagia, yang pasti juga sama-sama penulis buku. Dan bukunya kalau Pak Yohanes Sunerdi, ya semuanya mengenai kesehatan. Kalau saya ini yang gaduh-gaduh. Ada buku personality, ada buku pernikahan, ada buku parenting, kesehatan satu, buku motivasi, yang belum mengenai olah nafas saja nih. Ditunggu Pak. Ya, nanti mungkin akan tulis juga, tapi tunggu biar prakteknya mencapai jumlah waktu yang cukup, sehingga nanti waktu nulis sudah tidak ada kesalahan. Ya, dari saya perkenalan singkat saja, inilah Pak Yohanes Sunerdi yang menulis buku yang malam ini kita bedah, yaitu Sehat Dengan Juice. Cover bukunya yang sempat di post, jadi sebenarnya sudah tahu. Yang pasti, ya sambil pengumuman sekalian, untuk Pulau Jawa, gratis ongkos kirim sampai akhir Oktober. Dan caranya untuk mendapatkan ongkos kirim adalah mengisi link pendaftaran yang di post di WA Group. Jadi, begitu mengisi link, maka datanya ter-record, nanti akan dihubungin balik. Harganya juga sudah ada di WA Group, jadi gratis ongkos kirim. Paling enggak kalau beli online, ya harganya sama. Ya, ke Tokopedia, Shopee, Bukalapa, Alasadra, tapi kan tambah ongkos kirim. Jadi, untuk peserta seminar dan anggota Pola Hidup Sehat, walaupun enggak ikut seminar, mungkin besok mendengarkan rekamannya. Nah, akan dengar pengumuman ini juga, berlaku sampai 31 Oktober, gratis ongkos kirim, buku Sehat Dengan Juice. Ya, mungkin nanti Ibu Yai Mima atau Pak Yohanes bisa tunjukkan bukunya juga, tapi boleh nanti saja. Sekarang waktu sepenuhnya, saya serahkan saja langsung ke Pak Yohanes untuk bisa memulai pemaparannya. Silakan, Pak Yohanes. Terima kasih kepada Pak Jorot dan semuanya yang terlibat. Saya akan segera mulai. Jadi, nanti Anda boleh bertanya sekitar apa yang saya jelaskan. Atau kalau ada waktu, Anda boleh bertanya kesehatan di bidang lain. Tapi, nanti diutamakan yang tanya tentang malam ini. Misalnya, saya kan enggak menjelaskan telur. Tapi Anda boleh bertanya, Pak, telur yang bagus telur ayam kampung atau telur negeri. Pak, telur ada omega-3-nya itu asli apa enggak? Boleh ya, sekitar makan. Tapi, kalau diutamakan yang tentang buku ini. Oke, saya akan mulai. Bukunya seperti ini. Jadi, ini liver, alergi, kankernya, kanker payudara, dan sembelit. Jadi, tiga ini. Saya akan jelaskan isinya kurang lebih apa. Yang perlu diketahui, nanti setiap penyakit, jusnya ada enam. Ini yang penelitian, enam. Tapi nanti akan saya jelaskan dua malam ini yang lainnya Anda bisa lihat di buku. Pertanyaannya, kenapa harus beli buku ini? Karena di buku ini, jusnya itu saya ajari. Misalnya, pakai sayur kale. Itu saya ajari cara milik sayur kalenya. Pakai apel. Di bab satu itu diajari cara milik apelnya. Buah nanas. Diajari milik buah nanasnya. Karena buah nanas itu kalau belum matang maksimal, vitokimianya belum maksimal, antioksidannya belum maksimal, yang didapat kesegaran vitamin C saja. Tujuannya ini untuk obat ya. Oke, itu yang spesifik. Dan nanti Anda akan lihat, jusnya ini bukan sembarang. Kalau misalnya apel, nanas, Anda masukkan, Anda blender. Nggak bisa ya. Saya kasih contoh nih. Anda yang bikin kue, pernah dengar ya bikin kue ya. Bisa nggak kalau urutannya tepung terakhir dimasukkan di depan? Nggak jadi ya. Jadi jus yang sembarangan buah dimasukkan, jadi kesehatan. Tapi kalau untuk ngobati penyakit, urutannya harus jelas. Ya, ngerti ya? Saya ulangi. Pak, kalau buah misalnya nih nanas, apel, terus dimasukkan di blender bisa, Pak? Bisa. Sehat nggak? Sehat. Tetapi, kalau untuk pengobatan khusus, maka urutannya harus khusus. Di buku ini dijelaskan. Mana dulu yang masuk ya. Oke, saya akan mulai lagi. Anda kalau nggak ada waktu catat di crop ya. Tapi nanti yang ikut aja, yang ikut aja ini kurang lebih 195, akan saya kasih materinya. Jadi nggak usah nyatet ya. Ya, atau kalau Anda beli buku malah lebih lengkap. Ya, karena materi saya ambil dari buku juga. Jadi, yang belum bisa beli buku, materinya nanti saya kirim ke Pak Jarot. Jadi, kalau ada anggota tim, boleh. Tapi dibagikan setelah nanti aja. Untuk memperlengkapi materi ini, ilmunya kan banyak ya. 20 tahun lebih ngajar. Maka materinya nggak bisa ditulis di buku. Cuma, Anda ini. Anda lihat ya. Seri Jusaya itu ada tiga. Kalau kolesterol darat tinggi asam urat, yang seri pertama, Anda crop ya. Supaya Anda nanti bisa pesen ke Andi ngerti. Karena pihak Andi yang bukan nangani saya khusus, kadang-kadang nggak ngerti ya. Jadi, buku saya dan jus pertama. Yang kedua, jantung koroner, rematik, emah, dan batuk pilek. Itu di seri kedua. Yang biru. Perlu saya jelaskan, rematik sama asam urat beda ya. Cekot-cekotnya sama, tapi penyebabnya beda. Jusnya beda. Kalau yang malam ini, yang ketiga ya. Jadi liver, alergi, kanker payudara, dan sembelit. Jadi Anda crop, supaya Anda punya serinya lengkap, kalau kapan-kapan beli di Topet, atau pesan malam ini di Andi. Jadi ini tiga buku jusnya. Tapi malam ini, khusus bahas yang hijau ya. Memperlengkapi ini juga pola makannya, kan itu buku jus, supaya sehat, pola makannya ini, healthy eating. Anda crop, nanti kapan-kapan Anda, kalau butuh pola makan yang baik dan benar, ini. Lalu penunjangnya untuk alergi, itu kan dimulai dari daya tubuh yang rusak. Nah, ini imunitasnya lengkap. Ini untuk COVID, dan apa? Ini ada crop. Nah, sudah ya. Nah, ini khusus untuk jantung, koroner, segalanya dari sisi macam-macam. Ini pelengkap-pelengkap ya. Jangan bingung ya. Pelengkap saja. Nanti ini akan kita bahas sendiri. Sama ini kanker. Kanker lengkap di sini. Sehat dan panjang umur. Ini kanker lengkap, dan orang manula di atas 60 tahun. Ini saya bahas yang tua-tua di sini. Nah, ini akan datang ya berikutnya. Mungkin Desember jadi, atau Januari nanti, 2023, eating well. Ini belum ada. Oke, kita akan mulai yang ini ya. Liver, alergi, kanker bayu darat, dan sembelit. Sehat dengan jus. Saya mulai dulu. Kenapa harus buah? Kenapa harus buah dengan sayur? Warnanya kenapa harus warna-warni? Karena selain vitamin, ini juga mengandung fitokimia. Apa-apa fitokimia itu untuk menyembuhkan yang bukan fungsi normal? Contohnya, lihat saya. Kalau matanya rusak, butuh vitamin A. Tapi kalau matanya syarafnya yang rusak, nggak bisa pakai vitamin A. Harus pakai apa? Lutein. What is the lutein? kandungan fitokimia di dalam buah, tetapi yang warnanya kuning. Jadi, kalau Bapak Ibu nggak ketemu saya lagi, paling gampang gimana sih? Makan buah berwarna setiap hari. Senen. Apel. Putih ya. Apel itu putih ya. Yang dimakan kan dagingnya ya, bukan kulitnya ya. nanas, kuning, lutein. Sayurnya ya ganti-ganti. Jagung, wortel, betakarotene. Jadi, setiap warna punya setiap fungsi. Saya kasih bonus ya. Wortel itu kalau dijuice, di bau aja namanya terpenol. Nah, baunya wortel itu namanya terpenol. Mencegah kanker usus. Jadi, nggak usah mikir. Pokoknya semua warna buah, bagus semua. Semua sayur, bagus semua. Cuma, malam ini akan saya jelaskan spesifik untuk empat penyakit. Jangan salah ngerti ya. Semua sayur bagus, semua buah bagus. Kenapa sayur dan buah? Pak Yohanes, bisakah diganti vitamin? Tidak bisa. Contohnya, vitamin C itu satu pil. Padahal jeruk itu bukan vitamin C. Ulangi lagi. Pak, boleh nggak ganti jeruk dengan vitamin C? Nggak bisa. vitamin C itu satu pil. Jeruk itu isinya 21 pil. Masa Anda minum 21 pil? Pil ganti jeruk, contohnya. Jeruk itu isinya satu. Satu pil, vitamin C. Kedua, zinc. Dua pil. Tiga apa? Magnesium. Tiga pil. Empat. Kalium. Masa Anda minum empat pil? Pak, tambah lagi. Isperidin, anti-kanker. Berapa lagi? Flavonoid. Berapa lagi? Itu nanti Anda kalau tak sebut. No, bingung. Tapi, intinya jeruk tidak bisa digantikan vitamin C. Pak, saya harus minum vitamin C? Nggak harus kalau masa-masa COVID karena vitamin C itu spesifik untuk imun, seribu mili. Kalau 500 untuk apa? Untuk daya tahan tubuh. Beda lagi. Kalau 250, Pak? Hanya untuk olahraga. Ngerti ya? Saya ulangi ya. Semua multivitamin, vitamin C-nya cuma 100. Buat apa? Pelengkap. Jadi, harus minum vitamin C seribu mili? Iya, kalau Anda berpergian atau flu. Nggak harus seribu. 500 kalau daya tahan tubuh. Ngerti ya? Tapi kalau jeruk, beda. Pak, vitamin C yang dijeruk bisa diganti. Ganti vitamin C yang di cabai. Nggak bisa. Cabai itu sebelahnya capsaicin. Kalau jeruk, C sebelahnya magnesium, zinc. Melon, C isinya kalium. Jadi, setiap buah vitamin C-nya beda-beda, tidak menggantikan. Pak, saya nggak suka melon. Tidak bisa. Melon isinya buah spesifik. Melon dengan semangka beda-beda. Likopen merahnya anti-kanker. Jadi, maksud saya apa? Jangan milih-milih buah. Makan buah, terutama pada musimnya. Secara spesifik, Tuhan menciptakan buah pada musimnya untuk mencegah penyakit musim itu. Oke, itu penjelasan bab satunya. Mengapa buah dan sayur? Bab dua, cara milih sayurnya. Nggak saya jelaskan di sini ya. Di situ nanti ada di buku lengkap. Kita pakai sayur berapa, pakai buah berapa. Dan cara milihnya, terlenanya, jusnya. Kebetulan di sini ada Pak Endra ya. Kebetulan saya sudah kenal lama, saya memang pakai jusnya. Jadi, jusnya bagus. Nanti Anda akan dengar sendiri. Sekarang saya lanjutkan. Spesifik milih buah dan sayur. Bukan spesifik. Kalau di buku, itu di buku ini, milih apel caranya gimana. Milih kalir bagaimana. Bahan-bahan. Tapi ini saya kasih bonus malam ini. Pokoknya milih buah secara spesifik. Gampang gimana Pak? Anda lihat ya. Oh ya. Ini bonus. Dia ada di buku. Saya kasih tahu. Banyak orang pinter. Banyak orang pinter. Nggak ngerti bedanya antioksidan dan anti kanker. Saya jelaskan. Ini bonus. Nggak ada di buku ya. Banyak orang pinter. Kurang ngajar ini. Dipikir dia, antioksidan itu anti kanker. Beda. Kalau kuliah pangan, kayak saya, itu beda. Anti kanker dan antioksidan beda. Anda ngerti nggak bedanya ikan dan seafood? Ngerti nggak? Kalau ikan termasuk seafood. Kalau seafood, belum tentu ikan. Seafood itu kebeding. Ikan, cumi, ngerti ya. Antioksidan sama anti kanker beda. Anti kanker pasti antioksidan. Antioksidan belum tentu anti kanker. Karena itu banyak orang salah. Pak, saya sudah makan jeruk kok. Kanker saya nggak ikan. Oh, itu antioksidan. Mencegah kanker. Anti kanker mengobati kanker. Contoh. Kanker payudara. Obatnya tomat ditumis. Kenapa? Likopennya membunuh kanker. Tapi kalau mencegah kanker, ya tau G bisa. Pak ulangi. Antioksidan itu antioksidasi. Mencegah oksidasi. Karena kalau oksidasi terjadi, ada kanker. Tapi kalau sudah kanker, Anda harus makan anti kanker. Ngerti ya? Jadi itu beda. Jadi kalau di Google jangan ngawur. Antioksidan diminum orang kena kanker. Yang nggak sembuh. Ngerti ya? Istri saya, Ibu Megawati, kena kanker payudara. Orang tanya, Pak kok kankernya jadi hilang, Pak di operasi. Iya, saya kasih anti kanker. Beda ya. Kalau minum antioksidan, mencegah oksidasi. Kalau nggak mau kena kanker, Bapak, Ibu, ayo. Makan antioksidan. Kalau sudah kena kanker, makan anti kanker. Itu ya, itu bonusnya malam ini. Karena banyak, saya sedih ya, Ligisi, ngajar antioksidan. Kalau dikasih nafasin, kankernya nggak sembuh. Nah, istri saya kena kanker payudara, sembuh. Hilang. Kemo nggak jadi. Kenapa? Karena saya kasih anti kanker. Oke, saya akan masukkan segera. Ngerti ya? Kalau kita kuliah, antioksidan dan anti kanker itu beda. Ujinya aja beda, kimianya. Nanti saya kasih materinya. Nggak bisa nyatet ya, supaya nggak sulit. Saya kasih janji yang ikut ini, saya kasih materi. Nah, tips. Milih buah secara umum. Pokoknya yang warna secara. Kalau kusam ya jangan dibeli dong. Hindari yang terlalu mengkilat. Ya, disemprot itu cairan. Pilih yang tidak ada luka atau benturan. Karena supaya nutrisinya nggak berkurang. Hindari yang ada gigitan lewan. Dulu, dulu, dulu ada orang ngajar gini. Cari yang digegit codot. Tau codot, kalau lamar. Supaya pasti mateng. Ngamur aja kalau ada virusnya gimana. Jangan ya, itu ajaran hoax. Cari yang digegit binatang. Berarti binatangnya pintar, sudah manis. Jangan. Virusnya gimana. Ngerti ya? Itu hoax ya. Oke. Saya terlalu cepat, saya rasa nggak ya. Karena saya ngejar waktu masih banyak yang saya bagikan. Untuk langsung konsumsi, cari kematangan maksimal. Pak, ini bonus. Ini nggak ada di buku. Buah itu ada dua. Klimaterik dan non-klimaterik. Klimaterik dan non-klimaterik. Kalau klimaterik, bisa mateng sendiri. Contohnya, mangga dipetik pencet kecut, disimpan beras, mateng manis. Tapi kalau apel dipetik kecut, ya kecut seumur hidup. Ngerti ya? Jadi ada dua buah. Ada klimaterik yang mateng. Bisa mateng terus belum dipetik. Nanas, pisang, pisang itu dimasukkan di tas kresek plastik, besok mateng. Tapi kalau buah non-klimaterik, tidak bisa mateng. Kalau salah metik, ya kecut seumur hidup. Jadi ngerti ya? Jadi kalau untuk konsumsi, pilih yang mateng. Kulit harus bersih. Jangan ada bercak-bercak jamurnya. Aroma yang khas harus tercipta kuat. Bentuknya yang baik. Pak, kalau milih jeruk, ya yang bulat lah. Yang sebulat mungkin lah ya. Ya gitu ya. Sekarang milih sayur. Paling gampang gimana? Nanti saya kasih. Saya kasih. Memiliki bentuk daun yang baik. Ini juga. Jangan cari daun yang bolong-bolong. Pak, ini bagus yang bolong-bolong. Berarti enggak ada pengawetnya. Jangan. Cari daun yang utuh. Itu ya. Oke. Kenapa? Klorofilnya biar utuh. Kedua, warna hijau segar. Daun batangnya harus bersih. Indari daun berlubang. Untuk wortel dan pit, indari lubang gigitan hewan. Ya, ngerti ya? Saya akan cepat. Yang pertama, untuk penyakit kanker payudara. Saya agak cepat ya, karena ada empat yang saya bahas. Kanker payudara. Ini sekedar aja, di buku ada. Pokoknya ada penjolan. Adanya penebalan kulit pada payudara. Keluarannya cairan pada puting. Payudara sakit walaupun enggak sedang mens. Kulit payudara mengerut. Orang kalau mens, payudaranya itu maaf ya. Agak kemeng-kemeng, sakit gitu ya. Itu normal. Tapi kalau enggak mens, sakit, itu tanda bahaya. Yang kedua, waktu istri saya ada penjolan, kalau gerak-gerak namanya tumor. Tapi kalau diem namanya kanker. Saya ulangi lagi. Dengarkan warna wanita. Benjolan di payudara itu, kalau gerak-gerak namanya tumor. Tumor itu apanya, Pak? Sepupunya kanker. Tumor itu beda sama kanker. Tapi kalau tumornya jadi ganas, disebut kanker. Jadi tumor ganas itu kanker, bahasa lainnya. Tapi kalau tumor biasa, ya tumor. Mium dulu. Jangan takut kalau ada miium, nanti tanyakan saya justinya. Tapi kalau masalah kanker payudara, itu keras. Kayak uji-uci, bukan bu, ya. Terus enggak gerak. Itu istri saya yang alami itu, ya. Terus sakit. Terus anehnya, dekat puting itu menggerut. Jadi kayak kulit tua. Wajahnya enggak menggerut, tapi darah putingnya menggerut. Yang kelima paling bahaya, kalau sudah menetes, sudah meneteskan cairan, rata-rata stadium 2 ke-3 ke atas. Jadi waktu istri saya itu mulai basah-basah, belum menetes. Waktunya hilang. Ini, nganu aja, Pak, dioperasi. Bimo, setelah saya kasih jus ini, saya kasih buah tomat dikoreng, dioperasi. Tapi tomat kankernya hilang, ya. Karena mengecil, istri-istri tidak hilang. Karena itu dengarkan baik-baik, ya. Jadi saya ini bukan kepinteran, ya. Tapi kesaksian benar istri saya kena kanker. Oke. Yang punya resiko kena kanker payudara ini apa aja? Tambah tua, ya. Pengaruhnya genetika. Kalau ada saudara yang kena kanker. Lalu, pernah ada benjolan waktu remaja. Maaf ya, para wanita ngerti ya. Nanti dicari di Google aja. Sadari, diketik. Sadari. Sadari. Kita ulang lagi. Sadari. Diketik. Sadari kanker. Nanti keluar. Sadari itu meraba. Tekniknya. Bukan diraba sama gini, ya. Tidak bisa. Ada tekniknya. Tangan diangkat lurus. Di penggiran tembok. Diraba. Nah, gitu ya. Tidak bisa ya. Maaf ya. Yang sudah menikah, diraba suaminya. Tidak bisa ya. Harus diraba sendiri. Itu ada tekniknya ya. Tangannya ditempelkan. Sudut berapa. Nanti ketahuan. Tolong lakukan ini, Ibu-Ibu. Atau Anda harus rutin ya. Rutin ke dokter. Oke. Itu agak cepat saja. Stress kepanjangan. Tadi katanya videonya Pak Jarod. Saya sangat setuju sekali itu. Orang kalau stress itu hormonnya kortisol. Kalau sudah kortisol, tekanan naik. Gula naik. Bahkan bisa memicu kanker. Ya. Itu lalu. Minuman keras. Oke. Ini jusnya. Anda lihat nih. Tipenya nih. Nah, ini tipe jus saya ya. Di buku ini bagusnya itu diajari. Buah nanas dipotong dadu. Jeruk manis diambil airnya saja. Daun kali dipotong jumlahnya segelas. Lihat saya. Ini gelas ya. Aturan dalam jus saya itu. Seperti di rumah sakit. Kalau saya bilang apel. Berarti apel dipotong, dimasukkan gelas. Kalau nanas. Nanas dipotong-potong, dimasukkan gelas. Itu ukurannya per orang. Untuk berat 70, 65 sampai 80. 70 termasuk ya. Kalau gemuk Pak, 120. Ya 1,5 gitu ya. Ngerti ya. Nah, lalu urutannya ini yang tadi saya katakan sangat penting. Urutannya sangat penting. Yang pertama masukkan di sini ada kok. Nanasnya dulu di mesin blender. Ya blender ya. Nanti mesinnya Pak Endra jangan dipakai juicernya. Harus sama seratnya. Jangan dipakai saringannya. Karena mesinnya Pak Endra itu ada saringannya. Bisa untuk masak saring. Dari macam-macam itu ya. Tapi nanti kalau untuk buku saya beri kasih. Juicernya Pak Endra itu. Jangan dipakai saringannya. Karena kita butuh seratnya. Butuh seratnya ya. Oke. Yang pertama nanas. Kedua selalu masukkan air jeruknya. Jangan jeruknya dulu ya. Setelah itu masukkan rebusan temulawak. Ini sebenarnya harusnya kalinya ya. Kalinya bisa air jeruknya temulawak boleh. Jadi ada dua rumus. Cuma ini dimasukkan air temulawak. Caranya bagaimana di buku dijelaskan. Temulawak direbus. Baru airnya dimasukkan. Atau kalau enggak suka temulawak ya kalih ya. Masukkan. Jus kedua jeruk. Dua jeruk manis, satu apel, daun kalih. Itu ya. Sama saja ini ya. Jadi ada urutannya. Apel dulu halus, baru daun kalih. Baru air jeruknya. Oke. Itu tentang kanker bayu darah. Sekarang liver. Liver itu Anda lihat ya. Ada yang kena virus. Di buku ada ini ya. Virus ABC. Sampai yang terbaru adalah DEFG. Ada juga kanker. Ada juga keturunan. Ya macam-macam ya. Ciri-cirinya itu ini. Kulit dan mata muncul kekuningan. Nah ini. Kalau matanya muncul kekuningan. Itu ada di liver. Kedua. Nyeri perut dan pemengkaan. Anda lihat ya. Anda lihat. Ini tangan saya kanan dan kiri. Liver itu di kanan. Jangan salah loh ya. Jantung di kiri. Liver di kanan. Jadi bawahnya payudara itu liver. Perut gemuk itu dilihat. Kalau kanannya lebih maju. Namanya fatty liver. Berarti ya. Maksudnya bengkap. Bukan gemuk loh ya. Sebelah kanannya lebih maju. Kalau Anda pakai kaos gelombor-gelombor. Kelihatan. Sebelah kanannya. Dada tiranya. Sebelah sini gelombor-gelombor. Berarti itu kanannya liver. Saya ulangi ya. Kalau kanannya keras. Itu fatty liver. Obatnya gampang. Fatty liver itu. B1, B6, B12 sama treadmill. Hilang ini. Tapi kalau kena virus. Harus pakai jus ini. Ya ingat ya. Oke Anda dengarkan aja jusnya. Untuk liver. Warna tinja pucat. Disertai dengan darah. Warna urin gelap. Pak kalau urinnya berbusa Pak. Beda. Urin berbusa itu ada dua. Nanti tanyakan saya ya. Untuk bedakan Anda sakit atau enggak ada caranya. Yang kencingnya berbusa. Nanti tanyakan. Pak bedakan kencing berbusa itu rusak. Saya sakit atau enggak. Bagaimana caranya ada ya. Kalau berbusa sudah dicek. Itu biasanya ginjal. Tapi kalau berbusa yang itu. Nanti tanyakan. Tapi intinya kalau berkencingnya warnanya sudah gelap kayak teh. Kalau bangun pagi kayak teh Pak. Enggak apa-apa. Tapi kalau siang kayak teh Anda harus cek SGPT, SGOT, kreatin, dan macam-macam. Nanti ke dokter aja internis. Jangan dokter ginjal. Dokter internis. Kalau kencing berbuih, baru ke dokter ginjal. Tapi kalau kencingnya warna merah, ke internis. Supaya enggak salah analisa ya. Oke. Kelelan kronis juga bisa. Mual atau muntah. Tapi enggak sekali ya. Kalau sekali masuk angin. Kehilangan nafsu makan. Lalu mudah untuk memar. Ada orang-orang yang enggak kesenggol apa-apa biru. Pernah enggak? Pernah dengar ya. Jalan-jalan cuma kesenggol tangannya temannya aja biru. Ada yang enggak malan. Nah itu ada dua. Darah kental atau kena livernya. Harus cek internis. Harus cek darah ya. Oke. Ini jujur sekarang. Untuk liver. Ini namanya lucu-lucu ya. Karena ngasih nama anak saya ini. Jus jekawak. Namanya apa? Jeruk, kale, sama wak, temulawak. Yang gitu ya. Kayak tadi dipotong-potong segelas. Diambil airnya. Kalau buat temulawaknya apa? Dicuci, dipotong, dan dijemur. Saya ulangi. Temulawaknya dicuci, dipotong, dijemur. Dijemurnya di mana? Jangan kena matahari. Nanti dehidrasi vitaminnya. Jadi kalau ada tempat yang tertutup, dia cuma kena angin-angin ya. Jahe, kencur, apapun, dicuci, dipotong, di angin-angin. Itu vitaminnya lengkap. Tapi kalau dijemur panas, airnya dehidrasi yang menguap B1-tiamin, B6-peridroxin, cyanocobalamin, B2-belas, ikut hilang. Ngerti ya? Jadi kayak jahe, temulawak, kunyit. Kalau bikin cairan, itu dicuci, dipotong, dianginkan-anginkan sampai kering. Oke. Urutannya jelas ya. Masukkan daun kali. Ya nanti. Selalu masukkan air jeruk. Lalu masukkan air temulawak. Di buku ada lengkap ya. Oke. Lalu jus atele. Ini ya sama ya, ada dua. Oke. Mempercepat saya akan masuk di sembelit. Buang air besar keras ke jalannya. Butuh mengejan, merasa ada kotoran yang tertinggal, butuh keran tambahan, atau sakit perut. Jusnya ada dua juga. Nggak usah terlalu dibahas ya. Nanti saya kasih ini. Yang dua ini bonus saya kasih. Nanti kalau mau sisa, Anda beli bukunya. Papaya, buanaga, wortel. Ini kalau dicus. Cus ya, cepat ini. Sama papaya, brokoli, nanas. Kayak ini ya, contohnya nanasnya dulu. Dipotong-potong dadu, dimasukkan gelas. Selalu masukkan brokoli, baru masukkan papayanya. Sajikan. Yang terakhir, alergi. Ini paling banyak alergi ya. Dari benjol-benjol, mata merah. Ini ciri-cirinya. Bersin dan batuk waktu pagi aja. Kalau bersin dan batuk itu sepanjang hari, itu namanya karena COVID-19. Ya belum, ngerti ya. Ini enggak, pagi aja. Terus ingusnya keluar, pagi aja. Kalau siang malam enggak, itu namanya alergi. Lalu ada juga sesak nafas tiba-tiba. Itu juga alergi. Tapi kalau sesak nafasnya berkala, ya ada prekses jantung Anda, EKG ya. Oke, lagi. Timbul ruang pada kulit, merah-merah. Luar ingus. Penggahan pada patah, pinggir, telinga. Ada rasa katal. Cara menghilangkan alergi ini loh. Olahraga. Saya lupa ya. Anda tanya Pak Jarod. Pak Jarod itu kalau di bandara aja jalan loh. Itu kalau di bandara Juwanda, ngukur itu ya. Suka jalan dari gate 1 sampai gate 14. Saya aja yang atlet ya. Kalau sudah sampai gate 14 ya berhenti. Kalau Pak Jarod itu, ya ampun. Itu gate 1 sampai 14, tidak tahu berapa kali. Saya sudah refleksi, beliau masih jalan-jalan itu. Oke. Tapi itu olahraga paling murah, meriah. Beda Pak. Jalan-jalan di mal sama jalan-jalan olahraga beda. Tapi Anda bisa jalan-jalan di mal digunakan olahraga. Saya ulangi. Jalan-jalan di mal bukan olahraga. Tapi mal bisa digunakan sebagai olahraga. Pak Jarod itu semua tempat dipakai semua olahraga. Pantai. Kalau jalan tol, boleh dia ke jalan tol. Mesti ya. Beliau itu. Pokoknya dia enggak mau berhenti. Karena dia tahu. Pola makan hanya mencegah sakitnya nambah. Olahraga menghilangkan penyakitnya. Ngerti ya? Contohnya gemuk. Ini bonus-bonus. Diabetes Pak sudah enggak makan manis kok. Enggak berkurang ya. Yang di dalam belum dihilangkan dengan pola makan. Pola makan hanya mencegah nambah gulanya. Jalan pagi itu mengurangi gulanya. Saya ulangi lagi. Enggak makan manis tidak nambah diabetesnya. Tapi yang di dalam olahraga. Beliau ini enggak cuma jaga makan. Saya lihat. Tapi pora wiri. Kalau bahasa Inggrisnya. Pora wiri dimanapun. Kemarin di Juwana enggak ketemu saya. Saya sudah capek. 14 refleksi. Beliau masih. Instagramnya muter-muter. Oke. Saya lanjutkan yang terakhir ya. Terakhir aja. Nanti banyak ditanya-jawab aja. Biar lebih mantap. Hindari minum manis berlebihan. Ingat. 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 Janji minum manis siang aja. Janji minum kopi. Kalau mau manis siang. Kalau malam tanpa gula. Kalau Anda bisa tanpa gula. Dari pagi-sampai malam Anda superman. Tapi saya tahu yang lihat ini kan bukan superman. Jadi janji minum manis pagi. Jam 12 terakhir. Janji sampai mau tidur. Tidak minum manis. Itu lumayan ya. Kenapa Pak? Karena gula itu meningkatkan kortisol. Kortisol menurunkan daya tahan tubuh. Nah terakhir. Minum air putih cukup. Tadi yang dikatakan Pak Jorot. Minum air 8 gelas itu bagus. Tapi kalau mau spesifik berat badan dikali 30. Tapi rata-rata saya hitung pasien Indonesia ya. 8 gelas sampai 9 gelas ya. Cuma ini jaga-jaga Pak Jorot yang dengerin beratnya 100. Kalau 100, 8 gelas kurang. Berat badan dikali 30 mili. Kalau habis olahrakan, nambah 1 gelas. Kemarung nambah 1 gelas. Minum kopi. Tadi dikatakan beliau gini. Kopi dan teh tidak dihitung. Maksudnya gini. 1 gelas teh itu punya sifat diuretik. Malam buang air. Berani minum teh, berani nambah 1 gelas. Itu hebat. Berani minum kopi, berani nambah 1 gelas. Karena 1 gelas kopi membuang air putih 1 gelas. Namanya apa? Diuretik. Kafein yang di minuman soda juga membuat Anda kencing lagi. Ingat ya. Kopi, soda, teh itu. Kalau Anda berani minum itu, harus konsekuensi nambah air kelas 1 gelas tanpa dihitung yang 8 gelas tadi. Ini jusnya terakhir untuk sembelit. Nanti jusnya gampang kok ya. Di buku lebih lengkap. Cara-caranya, urutannya. Saya ingin tanya-jawab dengan Anda lebih banyak. Saya rasa itu saja Pak Jorot, supaya lebih banyak interaktifnya. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Pak Yanis Senardi. Jadi teman-teman, kita sebentar akan tanya-jawab ya. Pertanyaannya berapa banyak banget di chat. Nanti yang dobel-dobel, yang mirip-mirip ya. Saya gabung-gabung saja. Tapi ya dari atas. Nanti saya bacaannya selalu persatu. Sebelum tanya-jawab, saya akan berikan langsung ke dua, ya dari Pak Indra dulu, setelah itu Ibu. Atau mungkin di Bujayimama dulu, biar nyambung dengan Pak Yohanes mengenai, apa namanya, bukunya. Pengumuman dari Buya Imah, silakan mengenai bukunya Pak Yohanes. Dan ada program promo apa, silakan. Baik, terima kasih Pak Jarod. Apakah suara saya terdengar ya Pak? Ya, benar. Oh iya, baik. Terima kasih semuanya. Saya izin untuk share screen. Seperti yang tadi Pak Yohanes Senardi sudah sampaikan, bahwa Pak Yohanes Senardi adalah penulis yang sangat aktif, dan buku beliau sudah banyak sekali di penerbit Andi, ada puluhan judul, dan Pak Yohanes Senardi ini adalah penulis kebanggaan kami mengenai buku-buku kesehatan. Dan banyak sekali sudah terjual, dan bahkan banyak orang yang sudah merasakan manfaatnya dengan membaca buku-buku dari Pak Yohanes Senardi dan melakukannya tentunya untuk di kesehatan mereka. Berikut saya berikan beberapa judul buku yang saya rekomendasikan untuk Bapak-Ibu semuanya. Yang pertama yang highly recommended adalah empat buku di depan ini, mengenai Aku Bisa Sehat, Aku Bisa Sembuh, kemudian ada Sehat dan Panjang Umur, Healthy Eating, dan juga buku yang malam ini sudah dibahas oleh Pak Yohanes Senardi adalah Sehat Dengan Juice. Begitu, kemudian ada Sehat Dengan Juice yang lain, ada dua buku selanjutnya, ada di sebelah kiri dan sebelah kanan, kemudian ada Smart Eating, Nutrisi dan Imunitas, kemudian ada Sehat dan Langsing, kemudian Disipli Demia, Sehat dan Rampi, kemudian Sehat dan Semangat di Usia Emas. Kemudian ada buku yang sudah sebelumnya dibahas di webinar sebelumnya, yaitu Nutrisi dan Diabetes, dan masih sampai sekarang Bapak-Ibu yang terus memesan buku ini masih antusiasinya masih tinggi untuk nutrisi dan diabetes. Sebagai Bapak-Ibu yang mungkin tertarik untuk nutrisi dan diabetes, bisa nanti bisa menghubungi saya juga. Kemudian ada Sehat Tapi Enak, Sehat Tanpa Repot, kemudian Sehat Saat Kuasa. Juga ada beberapa buku-buku yang khusus untuk pria, dan juga ada yang untuk wanita, kemudian untuk remaja. Begitu. Kemudian buku ini sedang promo sampai 31 Oktober, Bapak-Ibu yang berminat untuk membeli sehat dengan jus, mendapatkan free ongkir di area Jawa, dan sudah banyak Bapak-Ibu yang sedang mendapatkan free ongkirnya tadi ya, mulai pemasanan tadi malam sampai malam ini, dan itu akan ada promo sampai 31 Oktober, jadi jangan dilewatkan, akan mendapatkan free ongkirnya. Bisa kontak nomor yang ada di ini, atau nanti bisa klik link yang diberikan Pak Jarot di grup, nanti bisa langsung kami hubungi untuk pemasanan bukunya. Demikian, terima kasih Pak Jarot, saya kembalikan. Selamat malam. Oke, selamat malam. Terima kasih Ibu Yamima. Jadi teman-teman, untuk beli buku dan gratis ongkos kirimnya, kalau yang di WA Grup Pola Hidup Sehat, itu sudah di-post Google Form-nya, formulirnya, tinggal isi data di situ, sehingga nanti penerbit, tahu siapa-siapa yang akan membeli buku, dan akan bisa chat selanjutnya. Juga harganya sudah ada di WA Grup. Jadi kalau yang ikut Zoom ini diajak temannya, padahal sebenarnya sudah tak kasih note di WA Grup ya, link Zoom tolong jangan dibagikan ke luar grup. Tapi ya, nggak apa-apa juga. Selama nggak pentok ya. Malam ini 386. 386. Kadang-kadang pentok sampai 500. Kalau ada yang ikut, bukan anggota WA Grup, ya nggak apa-apa. Saya sudah tulis di chat Zoom juga. Yang mau ikut, silakan. Ikut WA Grup itu gratis. Belajar olah nafas sampai 17 modul. Setelah itu ada lanjutannya lagi. Webinar seperti ini itu hampir tiap minggu. Dengan pembicara seperti Dr. Tan Syutien, eh maaf, Dr. Elizabeth Subrata, Pak Frederick Wawuruntu, nanti ada Ibu Prapti mengenai rempah-rempah, ada Dr. Sasa mengenai herbal, ada Pak Michael Sungyardi mengenai kupungtur, Dr. Mira Lengkong yang sudah sembuh dari diabetes 6 tahun. Sembuh tanpa kampuh, bahkan gulanya bisa dibawah 100 konsisten selama 6 tahun. Nanti juga ada Mas Tio yang mengajari Dr. Mira Lengkong KFLS. Jadi keto, tapi makan sayur yang pakai bumbu. Jadi sayurnya dikasih bumbu. Karena kalau nggak dikasih bumbu, berarti nggak makan antioksidan yang dari herbal. Banyak yang kena kanker. Gulanya sembuh, tapi dapat bonus kanker. Masih untung, karena yang lain bonusnya dua. Jadi gulanya sembuh, tapi dapat kanker dan ginjal. Jadi hati-hati dengan diet yang ngawur. Saya bilang ngawur, karena yang ngajarin nggak belajar nutrisi, nggak sekolah nutrisi, bukan sarjana. Lalu mungkin dipikir-pikir sendiri. Kalau misalnya dinolkan karbonya, sampai tumbuhan pun nggak dimakan. Mas Tio itu yang anaknya sakit, dan akhirnya mempraktekan KFLS, dan anaknya sembuh. Itu akan kita undang juga. Nanti saya udah janjian dengan Mas Tio untuk mengisi kita mengenai autopagi dan KFLS, serta imunitor ani, madu fermentasi dan sebagainya. Jadi kita banyak pembicara. Nanti juga minggu depan, itu Dr. Ira, PhD, itu dosen mikrobiologi di Western University Amerika. Itu pakarnya mikrobiologi di Amerika sana, tapi orang Indonesia. Itu akan mengisi kita juga. Jadi kita banyak narasumber pada bidangnya. Prostat nanti ada Pak Irwan Raju Andi Utasoid, yang mendalami beberapa tahun terakhir ini mengenai prostat. secara klinis medis, baru dengan pengobatannya juga. Jadi silakan bergabung di WA Group, gratis. Zoom-nya juga seperti ini gratis. Nah, sebelum tanya jawab, satu sponsor lagi, Pak Hindra. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Jarod. Pak Yohanes juga terima kasih yang sudah menggunakan blender saya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Yohanes, itu resepnya saya memang sudah coba. Cuma memang saya cobainya tidak urutan terus terang, seperti yang Pak Yohanes sampaikan. Kenapa? Karena saya pikir urutannya praktis, buat blendernya. Supaya cepat saya pikir ya, urutannya begini-begini. Nanti bisa lihat ya. Nah, nanti mungkin jangan ikutin saya, ikutin buku. Cuma yang saya mau kasih acung jempol, saya sudah coba resep yang di buku Pak Yohanes, yang saya pikir pertama, kok ada temulawak? Apa enak nih? Kok apa-apa pahit nggak nih bisa diminum? Ternyata setelah saya praktekin, saya minum kok enak gitu. Bahkan istri saya yang nggak mau temulawak, saya bilang, ayo coba dulu. Coba, saya paksa. Terus dia bilang, kok enak ya? Nah, makanya saya bilang jangan menghina dulu. Coba dulu baru. Terus ada lagi sayur kale, itu kan pahit memang kalau kita makan. Ternyata enggak, enak. Nah, jadi sekali lagi resep yang ada di JUS, sehat dengan JUS, yang hari ini disampaikan oleh Pak Yohanes, saya sudah praktekkan. Nah, ini mungkin khusus hari ini, videonya saya lengkapin, saya tidak potong-potong, supaya benar-benar cepat, jadi membuat orang mau membuat JUS. Jadi, yang saya harapkan, jangan punya alasan lagi. Wah, ribet ya bikinnya ya. Mesti di JUS, segalanya, mesti dibersihkan. Tidak ya. Ternyata saya sudah praktekan ya. Coba, silakan, kita mulai dari JUS, apa nih, Nah, JT kalau nggak salah ya. Saya coba buat dua, JUS, Nah, JT sama JUS, JRAKA, itu yang saya buat, Eka. Ya, Eka sudah bisa, Eka? Coba, saya tunggu ya. Sebentar, mana nih Eka? Oke, sudah. Sekarang saya akan buat, resep dari buku, Karangan Pak Yohanas Sunardi, yaitu dengan judul, Sehat dengan JUS, Khusus Penyakit Liver, Alergi, Kangka Payurara, dan Sembeli. Ini dia buku ya. Saya coba. Di sini pertama, di halaman 63, ada JUS, Nah, JT, Namnas Jeruk Temulawak. Ya. Saya tertarik, membuat, JUS dari buku ini, karena memang bisa dipakai di, blender ini. Ya. Mulai dari, Temulawak, dipotong dari jemur, kemudian direbus, sampai mendidih, dengan 12 air. Ya. Jadi, alat ini, karena bisa memasak, oleh sebab itu, saya pakai, untuk memasak, Temulawaknya. Ya. Kemudian baru, setelah itu, ada nanas dan jeruk. Oke. Supaya tidak bingung, kita langsung praktek saja, mulai. Di sini, saya pasang saringannya. Karena memang, temulawaknya ini, saya tidak ambil, semuanya. Jadi, hanya, sari partinya saja. Jadi, ampasnya, dibuang. Kemudian, saya, tuangkan air, sesuai dengan, informasi pak, diwanes, di dalam bukunya, 12 air saja. Nah, ini temulawaknya. Saya taruh. Kemudian, saya tutup. Baik. Saya nyalakan on-off. Ada tomur selek. Pertama untuk soya. Saya pindahkan. Porridge. Saya pindahkan lagi grain. Saya pindahkan lagi soap. Saya pindahkan lagi herb. Ya. Di sini herb 20 menit. Ya. Jadi, kita akan buat, di sini, hanya sampah air mendidih saja. Tidak perlu sampai 20 menit. Kemudian langsung start. Oke. Jadi, prosesnya pertama, temulawaknya itu, di blender. Ya. Jadi, otomatis dia, menguraikan, mungkin dulu bahasanya, dicacah. Ya. Atau dikeprek. Kita tidak perlu keprek lagi. Cukup, serahkan sama, tugasnya, ACC, Mama Cooking Blender ini. Nah, sekarang prosesnya, dimulai, dari mendidih. Kalau, Bapak Ibu lihat di sini, ini ada, seperti mangkok, ada didihan air. Ya. Kita lihat, sampai berapa lama, mendidihnya itu air. Cepat sekali. Jadi, sekali lagi, untuk blender ini, dia bisa mengasak. Mulai dari air yang, tidak panas. Nah, jadi nanti saya akan, keluarkan, sari patinya, atau airnya, setelah, airnya mendidih. Jadi, dikeluarkan, sari pati, daripada, tengulawak tersebut. Ya. Kita tunggu, tidak terlalu lama lagi. Cukup sampai mendidih saja. Supaya vitaminnya, tidak rusak. Oke, ternyata, sudah, mendidih. Ya. Kalau, Bapak Ibu lihat di sini, bagaimana kita lihat? Wah, ngebul. Ya. Sudah mendidih. Kelihatan kan, bui-buinya, sudah ada golakannya ya. Ini cukup. Ya. Caranya, yaitu, saya akan keluarkan, sari patinya. Caranya gampang. Kita matikan dulu, on-off-nya. Kemudian, pindahkan ke tomor juice. Kemudian, start. juga. Sari watu-buk. Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Sehingga dia bisa benar-benar mengumatkan hanya dalam sekian detik saja Nah ini ampasnya saya buang ya atau saya keluarkan Nah sekarang ini air semulawak Saya tuang Kemudian diberi jeruk Jeruk manis semuanya diambil Dan potongan nanas Kemudian diberi ois batu Tutup Lalu Seperti biasa Tutup Mencet tombol on off Mencet tombol juice Ada tulisan 1 menit Biarkan 1 menit Sampai jumpa Sampai jumpa saja Dan sudah menikmati Dan sudah menikmati Sudah tidak ada sisa Daripada potongan nanas Semuanya sudah halus Seperti disaring Kalau bapak ibu Coba minum Hasilnya ini Sudah halus sekali Kenapa? Karena ini Masa pisau yang 6 Kecepatannya 32 ribu kali Per menit Jadi cepat sekali Juice ini Sudah saya coba Enak sekali Rasanya Ya Padahal ada temulawak Itu Yang saya sudah Perhatikan Dan saya coba Terima kasih Ya Sekarang Juice keduanya Eka Langsung aja Eka Karena ini menarik juga Yang kedua Yaitu Juice jeraka Ya Sekarang Saya akan coba Buat Juice jeraka Dari Buku Payona Sunardi Yang sehat dengan Juice Untuk penyakit Liver Alergi Kangka payudara Dan sebelit Ya Ini bukunya Di halaman 55 Jeruk Bahannya Jeruk manis Diambil airnya saja Apel dipotong Dan daun kale Ya Saya coba Praktekkan dulu Untuk Juice Yang kita Ambil airnya saja Berarti Boleh Di Artikan Kita perlu Alat Juicer Ya Nah ini saya Blender ini Bisa berfungsi Sebagai Juicer Kalau Diberikan Sarinannya Seperti ini Saya masukkan Dua jeruk Satu Dua Ya Kemudian Ditutup Lalu Pencet Tombol on off Ada Juice Tertera Satu menit Kemudian Saya Pencet Stop Satu menit selamat menikmati nah ini sudah seperti juicer jadi kita dapatkan satu mesin bisa berfungsi sebagai juicer kemudian bisa blender dan bisa memasak jadi three-in-one ya Oke ini saya ambilkan airnya saja sesuai dengan petunjuk di resep kita mau lihat di mana dia ampasnya ya sudah di sini ampasnya ya Oke saya akan coba bersihkan yang dahulu sekarang sekarang setelah saya keluarkan ampasnya alat ini berfungsi sebagai blender ya tidak ada saringan yang saya pasang jadi langsung dengan mata pisau yang ada di dalam blender ini ini yaitu enam itulah yang membuat kenapa blender ini bisa membuat hasilnya dari buah yang dihancurkan begitu halus sekali nah ini perusahaan jeruknya saya taruh semuanya disini kental sekali kemudian saya berikan apel kemudian keel daun keel dan madu ikat cukup ketemu dengan apel wah enak sekali rasanya tanpa air putih lagi ya Oke biasa on off jus satu menit start dikental sekali ya karena memang tidak ada air putih lagi dan ini memang bener-bener saripatinya ya mungkin juga bisa dibantu kita melihat disini sayang karena kalau kalau dibuang aja langsung ya habis sudah tidak ada ampasnya lagi yang tersisa ini jus daripada jeraka terima kasih ya baik Bapak Ibu itu sekian demo dari saya nah sekarang berlanjut kepada mungkin ada yang mau tak tahu informasinya apakah plastiknya aman saya sudah minta sama pabrik nah ini ada sertifikat dengan sertifikat dari HGS yang mengatakan bahwa sudah food grade jadi udah ada uji coba nya mungkin Eka bisa tampilkan Eka kalau boleh sertifikat dari HGS ya jadi walaupun dia plastik itu food grade aman lengkap dengan stainlessnya ya Nah dekat-dekat ya kalau masalah yang ini betul oke bisa nggak Eka ada problem ya kalau mungkin ada problem nanti sambil terlalu ya tapi pasti sudah ada ini dia nih yang kanan tuh Eka yang kanan sekali kalau nggak salah yang sebelah air fryer yang sebelah air fryer tuh nggak bisa nggak yang oke oke baik jadi kita langsung aja ada yang menanyakan harga harganya masih tetap sama 6 juta 500 Eka ya bisa ditampilkan kalau mau boleh nanti kemudian untuk pembelian hari ini seperti biasa saya akan hadiahkan untuk lima orang pembeli yaitu nomor satu barbecue grill dan kedua ya sehat dengan jus ya Nah hubungi siapa ya Eka bisa bisa hubungi siapa Eka di sini Oh ini sertifikatnya udah oke cepetin aja Eka nggak apa-apa hubungin aja Eka nah tadi maaf Eka nah ini ya Bapak Ibu silakan segera ini screenshot aja karena ini lima orang pembeli di sini saja yang mendapatkan grill dan mendapatkan buku yaitu Pak Hussein di 0813-8188-4342 saya ulangin di 0813-8188-4342 ya silakan Bapak Ibu hubungin Pak Hussein langsung ya saya kira itu saja Pak Jarod dari saya terima kasih Pak Jarod thank you ya terima kasih Pak Indra dan sekarang kita tanya jawab dengan Pak Yohanes ya saya akan pilih pertanyaan justru dari paling bawah karena kalau ada paling bawah itu pasti bertanyanya setelah mendengarkan presentasi ya kalau dari paling atas kadang dia udah nanya padahal setelah itu dijelaskan gitu jadi saya baca dari bawah oke pertanyaan pertama Pak jus alergi apakah bisa juga untuk autoimun atau autoimun ada lagi berbeda ya jadi autoimun itu berbeda autoimun itu gampang sih termasuk autoimun ya tapi autoimun itu harus spesifik jenisnya banyak nanti saya jawab tapi kalau alergi itu jusnya dengan daerah tubuh sama jadi imunitas dan alergi itu sama hanya beda kuliah aja kalau daerah tubuh naik alergi hilang karena itu jus untuk daerah tubuh sama dengan jus alergi jadi autoimun beda ya thank you ya nanti yang autoimun di WA Group saya akan berikan kontak namernya karena jenis autoimun kan banyak banget ya nah kan itu butuh pendalaman jenis apa ya silahkan nanti konsultasi ya oke terus saya Pak kalau kale kale ya juga kayak brokoli kan nggak boleh mentah nah kalau untuk kalau dismoothie kan itu disarankan untuk kayak light light cooking bagaimana kalau dengan jus ini ya jadi dilihat kalau kilnya itu kil yang beli di pasaran dimasukkan air panas sebentar gini sudah bisa tapi kalau dia harus di yang organik organik punya yang standarnya sudah jelas kulih ya oke ya Pak apakah kale bisa digantikan sayuran yang lain misalnya untuk di daerah itu kan susah dapetnya ya yang sayuran-sayuran yang lebih gampang didapatkan ada nggak Pak yang dirokrasi bisa jadi gantinya kale itu kelor kelor bisa ya kelor juga walaupun tidak sama persis tapi kandungannya untuk penyakit-penyakit ini bisa ngerti ya wah kelor gampang tuh tanam sendiri aja jadi dulu waktu teman saya yang adakan penelitian ini ternyata ada yang sama yaitu kelor akhirnya ditolak penelitiannya karena sama ya jadi kelor itu anamnya kayak nanam singkong teman-teman ya batangnya ditancep aja itu kalau yang dipintaruh mau ke rumah saya tak kasih di rumah saya buahnya pohon kelor abis batangnya dilempar aja hidup oke apakah buah nenas temulawak jeruk boleh dipakai blender biasa ya pasti boleh ya oke sebentar guna yang ke atas kalau jusnya jeruknya diganti jeruk lemon bukan jeruk manis jadi jeruk disini jeruk keprok jeruk mandarin boleh kalau saya kasih jeruk baby pacitan karena takut yang sakit mah tapi jeruk lemon beda banget jeruk lemon untuk imunitas ya untuk daitan tubuh untuk pelangsingan tapi kalau jeruk itu kita ngubur sing isperidinya itu hanya di jeruk keprok jeruk keprok jeruk mandarin itu bisa gantikan pokoknya sama-sama jeruk yang orangnya ya itu beda kalau yang jeruk lemon ya di menu yang lain ya ada juga dipakai ya lemon itu bisa digantikan nipis tapi kalau yang sakit mah harus lemon gitu ya kalau nipis itu asamanya lebih nggak sesuai dengan asam lambung tapi kalau yang jus ini saya sarankan jeruk biasa jeruk peras biasa ya oke tadi kan banyak beberapa apa menu atau beberapa ya rumus tadi apa namanya formula tadi menggunakan temulawak nah kalau temulawaknya itu digantikan sekarang ada temulawak bubuk itu bisa nggak Pak jadi gini ya saya ambil kalau dalam penelitian ilmu pangan harus ada namanya perlakuan nah karena kita nggak yamin yang bubuk itu yang membuat siapa saya tidak yakin tapi kalau temulawak ini saya bikinkan yang mentah aja gampang kalau dicuci dipotong dianginkan pasti sama jadi dalam ilmu kuliah yang harus penting adalah perlakuan sedangkan bubuk Pak Jarot kita nggak tahu ditambahin apa dibikin apa kalau Anda yakin bubuk itu bagus tetap konsepnya dibuat air dulu menitik baru ya silakan oke ya ini ada yang penyakitnya spesifik oke tetapi saya baca aja ya ada pertanyaan ini usia gian oh saya tahu nih dari Belanda nih ya saya ada sakit sampai nggak bisa keluar suara sudah ke dokter dibilang virus dikerongkongan bisa tidak demam juga tidak batuk diberi antibiotik katanya supaya saya jangan bicara dulu selama dua minggu dilarang bicara dua minggu jadi ada virus dikerongkongan tidak keluar suara atau suara hilang disuruh diem selama dua minggu nggak ngomong nah kalau kayak begini kira-kira susah bani-bani jadi ingat ya antibiotik itu bukan untuk virus tapi untuk bakteri peradangan di tenggoroan jadi eksofagus itu kan ditempeli virus nah virusnya itu nggak ada obatnya obatnya ada dan tubuh seperti covid tapi antibiotiknya itu untuk luka radangnya karena radang di tenggoroan rusak lidah makan suaranya hilang jadi bedakan ya virusnya sama suaranya hilang kalau suara hilang itu akibat nongsil peradangan pakai antibiotik tapi kalau virusnya itu harus seperti dosa autoimun paling nggak tiga buah yang Anda makan yang stroberi, blueberry, kalau Anda di Belanda, blueberry ya banyak di sana tapi kalau di Surabaya, Jakarta, Jawa, stroberi karena asam elagiknya melemahkan virus, itu yang pertama yang kedua, jeruk lemon tadi lemon diperas, dikasih air setengah gelas, diminum itu paling tidak antioksidan dan nisperidinnya melemahkan virus yang ketiga, cari sayuran hijau karena chlorophyll the best buat virus semoga itu membantu terima kasih oke, ya, ada pertanyaan untuk batu ginjal dan batu empedu memang di luar tema, tapi nggak apa-apa masih seputar batu empedu beda dengan batu ginjal batu ginjal terjadi karena asam urat, macam-macam ya kurang air, tapi kalau batu empedu itu karena kolesterol yang tinggi saya ulangi, batu empedu itu kolesterol yang tinggi nanti Anda beli jus saya untuk kolesterol di dislipidemia, yang dislipidemia itu permasalah pelemakan beti lever, batu empedu, tapi kalau asam urat harus diobati dulu dengan alupurinol, dalam tiga bulan dia menurun nanti kalau batunya lebih dari 4 mili, Pak Jarot harus ditembak tapi kalau dibawa 4 mili dia hilang dengan jalan pagi dengan jalan 5 ribu langka dan minum air putih bagus dia turun dan keluar terima kasih jadi ya, ada batas-batas tertentu yang memang harus dilakukan tindakan medis ya, Pak ya jadi beda ya jangan ngawur-ngawur ya ada tadi yang katakan Pak Jarot jus ngawur-ngawur, akhirnya dapat tambahan kanker jadi hati-hati teman-teman kalau teman-teman enggak ketemu saya atau ketemu dokter paling enggak ketik gini ya Apple, Jurnal, PDF, UNER atau UGM jadi yang mengeluarkan Google itu peneliti, bukan sembarangan orang terima kasih oke, ya kalau saya lagi minum obat herbal tapi juga mau mengkonsumsi jus-jus yang Pak Yohanes sarankan ini nah itu dikasih jeda waktu berapa lama antara minuman herbal dengan jus kalau minuman herbal Anda dalam bentuk suplemen padat kapsul itu jarangnya cuma 30 menit tapi kalau dalam bentuk minuman cairan dia 15 menit sudah boleh karena buah dan sayur dalam bentuk jus smoothie itu 15 menit sampai 20 menit dalam lambung tapi kalau dalam sayur oto ya dia bisa sampai 1 jam karena serat itu menahan gula ingat ya serat dalam bentuk sayur dikunyah itu hampir 1 jam tapi kalau dalam bentuk jus smoothie itu hanya 20 menit karena dia cairannya membantu kinerja di usus besar terima kasih kalau jusnya kan tadi bikin cuma buahnya 1 gelas ininya segini jadinya 1 gelas kalau bikin sekalian 3-4 gelas terus masukin kulkas di kulkas berapa lama Pak? kalau kulkasnya gini Pak Jarut kalau memasukkan jusnya gelas terbuka itu hanya tahun sampai suri tapi kalau gelasnya di packing lagi plastik itu atau tupperware maka jusnya besok masih pulih karena yang ditakutkan oksidasi Pak Bapak tahu nggak kita oksidasi dehidrasi bukan karena panas loh karena dingin karena itu kalau Pak Jarut dikulurado bicara suaranya keluar asapnya bibirnya pecah-pecah jadi hati-hati dengan kulkas kulkas itu membuat jus kalau nggak ditutup dia dehidrasi terutama P1 P6 P12 terima kasih ya paling bagus langsung diminum aja ya bikin 4 gelas ya itu sempurna kalau itu sempurna keluarga diminum rame-rame cepat repot capek ya tapi pada nggak sampai sore oke lah ya oke ya terus tadi sudah dijawab seharian nah gimana dengan orang yang mungkin jadi satu nih ya antara darah kental dan juga tekanan darah tinggi kan kadang-kadang bisa darah kental juga jadi jus untuk darah tinggi dan darah kental ya itu berhubungan dengan kalium dengan kalium yaitu darah mentimun belimbing sirsak itu semuanya bisa untuk darah tinggi terutama kalau ditambah seledri tapi jangan seledri sayur ya seledri Cina yang panjang-panjang itu itu speksialis untuk darah kental darah kental berbeda dengan darah tinggi darah kental karena kandungan lemaknya tinggi atau dia gak sempurna darah merahnya tapi kalau darah tinggi itu karena dia dindingnya dindingnya gak elastis maka dia mengalirnya seperti duduk-duduk-duduk gitu ya jadi darah tinggi itu yang ngitung dindingnya kalau darah kental darahnya saya ulangi darah tinggi itu dindingnya pembuluh darahnya tapi kalau darah kental darahnya yang mengalir jadi beda tapi intinya jusnya berbau tadi kalium semangka tapi kalau ada diabetes semangka kuning ya jangan semangka merah melon mentimun ya itu bagus sekali terima kasih ya teman-teman kita malam ini nyebutnya sehat dengan jus tapi jusnya itu dibikinnya pakai blender jadi kalau waktu kita webinar sebelumnya kan emang kita beri nama smoothies gitu ya tapi kita ini bikinnya pakai blender jadi serat-seratnya ya bukan bikin jus tapi ya kita sehat dengan jus tapi bikinnya pakai blender jadi kalau mau dikasih nama smoothies boleh ya jadi ini ada yang bertanya bikinnya pakai jus atau pakai blender ya pakai blender tadi ya saringannya dicopot makanya ya waktu demo tadi yang dipasang saringannya nah waktu bikin tadi mau bikin apa temulawak tadi kan mau dibuang ampasnya tapi selebihnya tanpa saringan berarti blender ya bukan jus jadinya nanti jadinya menjadi kalau istilahnya Bu Elisabeth Brata ini sehat dengan smoothies tapi malam ini kita sebut ya karena memang sudah berlaku umum gitu ya ya nyebutnya ini jus ya bikinnya pakai blender ya namanya jus bikinnya pakai juicer namanya jus juga jadi istilah awam ya ini adalah membuat jus dengan blender oke nah ini ada pertanyaan yang tadi sudah juga ditantang sama Pak Johanus untuk menanyakan tadi ya untuk konsumsi telur ini ya telur-telur kampung telur yang ayam peternak ada lagi telur silenium ada lagi telur omega-3 ada empat macam telur nih ini perteluran nih Pak gimana sehat telurnya Pak jadi gini intinya kalau Anda tidak bermasalah dengan alergi dengan telur ya di tes alergi telur telur harus ayam kampung tapi kalau Anda tidak masalah telur ayam kampung dan ayam negeri tidak masalah secara protein dengarkan saya jangan salah ngerti ya secara alergi pengaruh kalau Anda ada alergi harus ayam kampung telur kampung tapi kalau Anda hanya butuh protein nilai proteinnya sama persis nah sekarang yang ditanyakan omega-3 zinc mengadung macam-macam gitu ya jadi juga bahkan ada yang di Surabaya itu telur mengandung selenium gitu ya yang seperti Pak Jarod juga pernah makan kalau tidak salah ya dari Pak Sutrisno itu kandungannya dilihat kalau yang palsu-palsu disuntikkan tapi kalau yang sudah beredar ada Bepomnya Aindo-nya dikasih makan selenium diperlakukan maka telurnya mengandung selenium jadi yang bagus adalah beli yang standar Bepom gitu aja kalau sudah Bepom dia masukkan Bepom kalau ada kan ditanyai Bepom ini cara bikinnya gimana kalau salah bikinnya salah sudah ditolak jadi tidak usah bingung pokoknya ada Bepomnya pasti benar cuma kandungan Bepom kandungannya bagus mana sorry jangan tersinggung saya akan ngomong mending telur biasa daripada Anda beli telur omega-3 kalau mau beli telur omega-3 di pasaran sorry ya yang mahal pasti lebih bagus karena omega-3 itu kandungannya macam-macam Pak dari mana dulu kalau misalnya ayamnya makan murah Pak tapi kalau ayamnya makan udang dan bibit salmon mahal Pak jadi mahalnya itu tergantung makanannya ayamnya jangan salah ngerti ya terima kasih kalau saya kalau saya daripada telur omega-3 ya makan telur lalu omega-3 makan terpisah itu sempurna Pak itu kayak speksialis kalau obat misalnya obat belu kan campurannya untuk piloknya untuk pusingnya kalau speksialis beda ini pusingnya ini piloknya seharusnya ikan makan omega-3 gitu ya sit ya pisahkan biar dia ngandung protein itu aja ya tapi kalau seleninya memang agak susah nyarinya di mana kalau ayamnya dikasih makan tapi saya pernah coba sih saya makan telur biasa gitu ya satu hari empat telur gitu ya ya itu bisa kayak jerawatan apalagi juga saya keponakan ada orang yang mudah jerawatan tapi makan selenium egg ini sehari empat gitu ya saya gak ada masalah kolesterol dan tidak ada masalah dengan jerawat jadi memang ya itu ayamnya yang dikasih makan jadi bukan bukan tadi di apa disuntikkan tapi sekali lagi juga soal telur ini tiap orang punya metabolisme berbeda-beda ya teman-teman ya kalau orang diabetes secara umum kebanyakan lebih tahan banyak telur jadi malah memang mengurangi karbo tapi banyakin protein sehingga teman-teman diabetes itu saya lihat kalau chat di WA group itu ya ada satu hari empat telur lima telur bahkan ada yang-ada yang sepuluh telur yang dengan kuningnya sampai empat telur ya gak masalah tapi ada orang yang memang sakit kolesterol dan sensitif dengan kolesterol begitu makan kuningnya lebih dari satu aja lalu ya melambung jadi tetap tiap orang itu punya keunikan berbeda-beda teman-teman harus mengamati mengecek ini ada pertanyaan menurut saya beberapa jus bahannya sama beda ya jadi kalau itu di buku untuk jus setiap-tiap sakit itu beda ya tembongi tadi kayak sekilas jadi kayak sama satunya ada renas ada apel temulawak satunya apel jeruk temulawak jadi setiap itu setiap formula bahannya beda-beda ya bahannya beda-beda lebih detail apa namanya saya sambil sambil zoom sekarang ini powerpointnya dari Pak Yohanes Sunadri saya post di grup ya jadi nanti teman-teman langsung bisa dapat Pak Jaros saya tambahkan ya jadi kalau di kanker ada nanas karena saya ambil bromelinya tapi kalau di semelit karena saya ambil seratnya jadi satu buah nanas kan mengandung banyak jadi kenapa saya cari buah paling gampang supaya bisa dipraktekan kali aja bisa digantikan dengan kelor ya jadi kalau saya kasih kiwi nanti Anda bilang mahal gitu ya jadi saya carikan buah Indonesia yang di Papua Jakarta semua bisa makan terima kasih ya nanas, pisang, mangga gampang dicari oke ini lagi heboh lagi banyak berita kan anak-anak yang minum obat apa sirup lalu kena ginjilnya banyak orang tua jadi takut kalau untuk pencegahan atau untuk pengobatan juga supaya anak-anak sehat ginjilnya bisa apa nih Pak ya yang pertama dihitung ya kalau anaknya dibawah 12 tahun dikali 10 mili air putihnya berat badan kali 10 mili itu kan airnya kalau airnya cukup seperti kata Pak Jarod tadi dia sudah mendetok sendiri ya masalahnya Pak orang-orang ini minum sirup air putihnya kurang gitu jadi detoknya kurang itu yang pertama yang kedua anak kecil kenapa harus tidur jam 10 malam karena nanti jam satunya supaya terjadi detok pada ginjalnya yang ketiga pencegahannya sekarang ya tolong tolong dari kecil dikasih jeruk dikasih jeruk tapi jeruk bayi dari kecil yang terakhir ini anak-anak dihindari seafood terlalu tinggi karena kalau kondengon purinya naik dia menambah saringan pada EFGR itu saringan gromerulusnya di pada ginjal itu mendapat beban kalau protein Pak jarot ayam ikan telur tidak paman tapi kalau seafood untuk beberapa ginjal yang belum siap merusak saringan pada ginjal anak-anak terima kasih oke ya yang pasti ya jangan makan gini loh Bapak Ibu kalau ada empal goreng jangan makan bakso dong kalau ada ayam goreng ayam tim jangan makan chicken nugget jadi sesuatu yang diolah tetap tidak sehat dan nanti ginjal yang prosesnya berat terima kasih oke ya untuk tiroid Pak tiroid ada dua hipertiroid atau Ipo ini ini dia disorder tiroid oke kalau tiroid gini aja pokoknya dihindari makanan kaleng kedua tidak boleh marah-marah karena kortisol merusak tiroid ya yang ketiga nah ini ada jus yang buat Ipo bisa Hiper bisa apel dan wortel itu jus yang aman untuk Ipo dan Iper yang terakhir kalau berat Anda bisa naik atau turun jangan takut tetap reksa ke dokter internis jangan nyoba-nyoba obat itu paling bahaya buat tiroid terima kasih ya saya tambahkan dari dokter Elizabeth Jumbrata ya untuk yang tiroid jangan sekali-sekali makan brokoli mentah ya Bu Elizabeth Jumbrata cukup lama menangani orang kanker dan ada yang dari dokter lain gitu ya atau mentor yang lain dikasih brokoli mentah terus-menerus nah itu malah tiroidnya kena maka brokoli itu harus di light cooking ya di kukus 80 derajat atau kalau yang gampang ya tadi air mendidih apinya dimatikan terus dicelup gitu ya maka itu bisa mengurangi menghindarkan akibat negatif dari brokoli yaitu untuk tiroid karena memang semua semua bahan itu ya butuh perlakuan cara masak itu penting bahkan Lopayu harus menambahkan urutan urutannya jadi penting gitu ya oke kita saya baca lagi untuk kanker panyudara oke kalau soal makanan apa yang dihindari disimak di webinar yang pernah ya jadi di grup kanker berkali-kali saya pos ulang pos ulang daftar webinar kanker ada protein kanker karbohidrat kanker lalu jus untuk kanker itu sudah banyak sekali kita punya 10 kali tema kali lebih ya termasuk karbohidrat apa yang bagus karbohidrat apa yang jelek yang dihindari jadi ini yang bertanya soal kanker panyudara makan yang dihindari silahkan disimak rekaman sebelum webinar sebelumnya yang membahas mengenai yang ditanyakan saya batasi masih yang seputar jus dulu jus untuk tekanan darah rendah tadi yang bertanya kan tekanan darah tinggi sekarang dibalik tekanan darah rendah Anda harus hindari dibalik tadi Anda tidak boleh makan semangka tidak boleh makan mentimun tidak boleh makan golongan melon karena itu bisa mendropkan tekanan sekarang yang paling enggak apel apel stabilkan tekanan ke titik yang normal dia tidak menenggakan tidak merendahkan tidak meninggikan apel pertama jadi apel sama lemon tadi itu bagus untuk darah yang terlalu rendah kedua sebenarnya bukan di jusnya lebih banyak di protein merah kalau sayur cuma sayur bayam merah yang saya tahu itu bisa meningkatkan tensi tapi Anda boleh minum kopi setengah gelas tanpa gula untuk meningkatkan tekanan kalau Anda vegetarian kalau Anda tidak vegetarian Anda makan tenderloin khas dalam itu ya empal goreng pokoknya yang bersih-bersih itu hewan berkaki empat itu bisa menambah HP dan tensi menjadi lebih baik kambing atau sapi tanpa lemak tanpa jeruan asal bukan vegan dan tidak kanker yang kanker tidak boleh makan daging Pak Yu kalau saya sering kram kramnya ini di bawah mohon maaf di bawah panyudara kanan juga sering di kaki kanan kalau itu Anda mau jelas gampang belikan vitamin berbau neuro terasal namanya neuro apa neuro apa pokoknya di dalam ada isinya tiga B1 tiamin B6 peridroxin B12 cyanocobalamin nanti saya WA di Pak Jarut aja kalau Anda mau tanya nama merknya kalau itu seminggu tidak hilang Anda harus MRI karena takutnya ada penyumbatan di sana karena itu lebih berbahaya kalau cuma kram gara-gara kurang vitamin atau diabetes HbA1c Anda berapa kalau HbA1c itu juga atas karena gula tapi kalau Anda HbA1c normal berarti Anda kurang B1 B6 B12 kalau tidak semuanya harus dikaren takutnya ada penyumbatan di sana nanti saya WA di Pak Jarut aja nama obatnya oke ini ada pertanyaan tapi yang saya akan jawabnya dengan ini ada yang bertanya soal sayur apa boleh dijuice dengan buah campurannya berapa-berapa persen kita baru sudah seminar dengan Ibu Elisabeth Jumrata mengenai judulnya juicing vs blending smoothies atau juice itu lengkap sekali persentase-persentasenya silahkan disimak linknya nanti kalau perlu saya akan post ulang daftar webinar yang pernah dilakukan jadi Anda tinggal menyimak karena itu detail sekali khusus membahas itu dan termasuk gunanya masing-masing jadi presentasi sayur dan buah dan tahap-tahapannya supaya juga terjadi misalnya menghindari misalnya mau ngejar sembuhnya kanker tapi dapat bonus tiroid itu kan repot itu dibahas sangat detail oleh Ibu dokter dokter Elisabeth Jumrata termasuk cara masaknya dan berapa suhunya itu saya ingat betul seminar waktu itu detail sekali mengenai campuran sayur dan buah itu bisa disimak di webinar sebelumnya oke saya lanjutkan lagi ini apakah benar petai itu bisa untuk detok ginjal pertama hoak atau bukan kalau memang bisa cara makan petainya gimana jadi itu memang ada penelitiannya tapi belum terjunalkan seresmi dia punya sifat untuk membersihkan saringannya bukan mendetok ginjal yang seperti dibersihkan ginjalnya bagaimana ya jadi dia memperkuat ada namanya gromerulus di ginjal tapi biasanya orang itu dimakan dikunyah bisa atau diminum kayak kapsul bisa dua penelitiannya tapi belum terjunalkan Pak Jarot jadi saya tidak menjamin tapi itu bukan waks karena sudah dilakukan tapi belum cukup untuk dijadikan bukti jurnal mesti bijak menurut saya harus dikonsultasikan dengan dokter urologi karena setiap orang punya masalah ginjal berbeda-beda bukan hanya di detok mungkin harus diobati terutama tensi kalau tensi tidak bisa di detok tensi harus turun baru ginjalnya bagus gula harus turun baru ginjal bagus terima kasih kalau belum ada jurnalnya belum sah jurnal pun juga sebenarnya tidak semua jurnal jurnal itu kalau mau lebih valid lagi yang sudah direview direview itu misalnya orang mengambil disertasi karena ada jurnal dari penelitian S1 bukan menuduh tapi namanya S1 itu kadang-kadang ada yang memanipulasi data datanya angkanya diregresi tidak linier datanya dirobah-robah itu kan kacau ada jurnalnya dari universitas mana kota mana kalau saya agak ragu-ragu bahkan S1 S2 pun juga masih ragu-ragu disertasi dokter pun tapi kalau disertasi dokternya ini sudah direview nah itu jadi ada jurnal pun ada level-levelnya yang kita bisa percaya tapi kadang-kadang tidak ada jurnalnya tapi kalau itu pengalaman turun-temurun dalam hati itu sudah dipakai oleh satu bangsa atau satu suku secara turun-temurun nah itu boleh juga tapi kalau ini penemuan baru dari mana dari WA beredar lalu tiba-tiba dari Kementerian Kesehatan menyatakan itu wak itu ya itu ya jangan diikutin jadi belum pasti oke kita lanjutkan lagi Pak untuk menaikkan HB makan daging tapi kalau kreatinin tinggi ya kalau 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 ada komplikasi ya jangan ya kalau naikin HB itu gampang banget olah nafas bimbau aja itu kalau dari 8 ke 13 cukup dengan 3-4 minggu ya biasanya sudah sampai ke 12-13 jadi masuk di modul olah nafas kalau mau masuk Youtube ya ketik aja olah nafas hemoglobin jarot nanti akan ada penjelasannya kenapa bisa naiknya itu ya dan sudah beberapa orang yang mengalami ya udah dikasih suplemen ini suplemen ini jus ini jus itu dari 8 naik 8,5 8,5 8,7 begitu diiringi WB2 naiknya dari 8 9 10 itu dalam 1 minggu naik dari 8 ke 10 dari 10 ke 11 1 bulan dari 13,5 itu kemarin saya dapat kesaksian seperti itu dan memang ya di WB2 itu di Belanda itu ya di yang seperti yang saya jelaskan dalam modul olah nafas WB2 ya itu bisa dikombinasi jadi selain dengan menu-nya ya yang memang menaikkan tapi Anda kombinasi ya oke alergi untuk rinitis alergi untuk rinitis Pak Yohanes ya rinitis jadi itu menurut saya Anda harus ke TAT dulu karena penyebabnya banyak Anda dilimpanya diketah beningnya atau karena darahnya enggak sempurna jadi kalau Pak Jarrod kita periksa darah di muklobin itu ada MCM bentuknya enggak pas atau ada yang cacat kalau masalah dari itu harus dibenarkan darahnya dengan obat tapi konsepnya penting ini yang penting ya Anda enggak boleh kedinginan karena memicu dan ingin di situ kedua yang paling hebat enggak boleh stres stres dan jangan minum RS terlalu dingin itu memicunya ya tapi kalau obatnya tetap harus diteliti dulu karena golongannya gen atau sudah cuma di daerah biasa kalau sudah gen orang tuanya itu apalagi diteliti dulu Pak Jarrod sampai diteliti benar baru dapat yang seperti ini spesifik harus penelitian harus ke dokter saja ke dokter THT speksialis ya makasih ini yang pertanyaan soal tiroid dan brokoli simak lebih panjangnya lengkapnya di webinarnya dokter yang judulnya Jus VS Blending itu bukan enggak boleh tapi brokolinya harus di light cooking supaya tidak menimbulkan tiroid itu ada penjelasannya detail banget termasuk isinya nutrisinya itu apa bahan kimianya apa yang bahannya apa kenapa harus dipanaskan dan seterusnya nanti disimak di WA Group saya akan post ulang daftar keseluruhan webinar tinggal Anda pilih nanti judul yang mana jadi nanti ada judul webinarnya link Youtubenya judul webinarnya link Youtubenya oke saya lanjutkan lagi pertanyaan yang lain sebentar ya kalau pencegahan menopos dini ini mungkin gejala udah udah menopos jadi kalau menopos itu kan sekarang lebih cepat daripada dulu kenapa karena makanan olahannya lebih banyak daripada zaman mama-mama kita dulu mama kita ibu-ibu kita ketahuan menoposnya panjang tetapi saya ada pasien di Jakarta gemuk dia menopos 39 sudah menopos terus saya diet saya turunkan beratnya turun 25 kilo lebih jadi berat-berat ideal menopos lagi Pak Jarot mens lagi menstruasi lagi jadi menopos awal itu datangnya pertama karena gemuk kedua banyak toksin harus detox yang ketiga yaitu stres jadi itu kan terjadi pada zaman sekarang Pak Jarot bukan zamannya orang tua kita karena tiga masalah itu begitu saya langsingkan lagi detox lagi dia bisa mens lagi jadi itu salah satu contoh bahwa gaya hidup sehat itu ya tadi ya kalau Pak Jarot ngomong biasanya itu makanannya diatur jamnya benar jumlahnya benar terus mau gerak tidurnya di jam waktu yang sama nanti kawan-kawan Pak Jarot kita akan bahas kenapa sih tidur itu jamnya kalau bisa harus sama itu penting ya memori tubuh itu penting kalau memorinya nggak sama detoxnya berhenti gitu ya jadi karena kita kalau bisa nggak ada urusan kalau saya nih nggak ada urusan ya jam setengah sembilan jam sembilan tidur ya jadi itu paling bagus karena jamnya harus sama kecuali traveling Amerika gitu tidur bangun masih di pesawat itu ya lain mimpi kalau masalah itu terima kasih ya makanya dalam pola hidup sehat ya kita olah nafas itu hanya salah satunya aja ada modul deep sleep ada olah hati olah pikir olah rasa ya makanya bahkan ada orang yang tadi ya kalau udah makannya benar menopos berhenti aja bisa bisa mengambung lagi gitu ya estrogennya naik karena kan dalam olah nafas yang kita ajarkan kan bukan hanya Wim Hof aja gitu ya malah bisa-bisa cortisol naik glukogenesis gulanya menjadi gulanya tidak stabil jadi ada modul yang lain yang dipakai untuk ketenangan batin pun ada beberapa macam ya kalau serial yang saya ajarkan kan ada serialnya Wim Hof serial-nya MBSR itu untuk menekan stress ketenangan batin ada MBCT Mindful Based Cognitive Therapy itu pola pikir yang dirubah nilai-nilai hidup karena pola pikir nilai hidup tujuan hidup itu pun akan mempengaruhi kesehatan kita sehingga namanya kesehatannya itu holistik menyeluruh jadi bukan mucijat tapi kesehatan ilahi nanti ya dampaknya apa ya sembuh plus umur panjang bahkan umurnya secara biologis bisa turun saya punya target mencapai 35-36 sekarang udah 43 tahun jadi umur saya makin muda terus umur biologisnya nah itu terukur jadi tiap tahun di tes visrafetnya dari 9-8,5-7,5-7 ke Amerika 3 minggu naik 11 visrafet naik 11 umur naik lagi 46 tapi ya setiap hari sekarang setiap pagi olah nafas lalu body stretching teman-teman ikut gratis setiap pagi jam 5.30 body stretching sama saya kalau pagi itu nggak ada rekamannya kecuali pertanyaan baru atau gerakan baru baru saya rekam tapi pakai rekaman yang lama kan ada bisa juga masuk aja youtube ketik body stretching jarot itu ada 3-4 ada 2 yang modul dasar panjang yang lainnya pagi itu anda lakukan tiap hari untuk nurin visrafet sehingga nanti kita nggak cuma jus tapi juga diabarengin dengan hidup oke kita lanjutkan lagi saya pentok ke bawah lagi pak tes umur biologis di mana di tempat gym banyak lalu klinik-klinik kesehatan setahu saya juga counter-counter kalbe itu ada yang jual biasanya kalau beli beli barang lalu gratis jadi tesnya itu gratis memang tentu tidak akurat paling nggak itu yang akan terukur itu adalah jenis jumlah otot jumlah lemak di paha di lutut lemak di perut total otot tulang itu visrafet atas dasar itu kalau misalnya paru-parunya ada masalah dan tahun depan mati itu nggak terdeteksi umurnya umurnya 30 tahun besoknya mati karena emang tidak semua indikator terukur tapi kan lumayan berdasarkan indikator-indikator itu lemak dalam perut mungkin pak Iwanus bisa menambahkan soal umurnya jadi gini paling tidak itu ada angka walaupun misalnya presisinya nggak tajam tapi kan ada angka yang dipakai terus alat yang sama terus jadi tajam jadi gitu ya itu yang pertama yang kedua umur biologis di sini adalah gini misalnya nih saya umurkan 50 tapi biologisnya seperti 18-20 ini maksudnya bukan kesehatan dalam tapi kebugaran jadi seperti anak muda jalannya langkanya nah kayak Pak Jarot ini sudah umur berapa tapi masih bisa ngelilingi bandara seperti anak umur 30 jadi umur biologis di sini yang dihitung otot terus otot tanpa lemak jumlah otot terus selalu kadang-kadang air dalam otot dan macam-macam presisi tulang kanan-kiri balancing dan itu membuat Anda bukar seperti waktu masa muda karena itu umur biologis ini ingat ya menghitung kebugaran bukan kesehatan beda ya health and fit yang fit itu kebugaran itu pakai ini tapi kalau kesehatan harus cek MRI cek darah berat badan timbangan hanya menghitung kebugaran tapi jarum lab menghitung kesehatan saya ulangi jarum timbangan menghitung kebugaran jarum lab menghitung kesehatan jadi beda ya jangan disamakan seperti Pak Ciar tadi benar kalau ada barunya yaitu bukan umur biologis tapi langsung kesehatan terima kasih kalau enggak sebagai salah satu indikator kita semangat aja udah gak tambah-tambah muda pasti tambah muda kan kemarin waktu saya umurnya 30 saya pernah mencapai 36 tahun saya ini Pak Yohana saya WA WA Ibu ini saya kontak Ibu Novita Tandri dan dia juga konsen kesehatan jadi Bu saya 36 nih gitu dengan tangganya gitu kan dia bales saya 25 Pak itu seumuran ya udah masuk 60 tahun juga jadi Pak Jaro tapi itu penting ya kalau Anda menghitung kebugaran enggak ada di kesehatan dokter tidak akan menghitung kesehatan kebugaran kebugaran itu memang di tempat fitness jadi paling enggak Anda bisa menghitung untuk target Pak Jaro misalnya nih jalannya Pak Jaro ini setelah setahun membuat Anda lebih bugar bagaimana angkanya ya itu tadi kalau enggak ada angkanya kita kan enggak tahu ya terima kasih ini saya tambah selitanya lagi tadi kenapa itu Bonifita Tandri bisa 25 karena beliau ini suami istri karate sambung hitam visceral fatnya visceral fatnya cuma 4,5 ya emang bugar sekali teman-teman harus tahu ya visceral fat itu beda dengan fat yang di tangan di payudara visceral fat itu lemak yang rata-rata berbahaya karena dia cenderung di daerah pinggang sehingga membungkus organ-organ penting fatty liver ginjal macem-macem sehingga visceral fat itu kalau bisa memang harus dihilangkan nah itu jadi angka kebugaran Pak kalau visceral fatnya bagus kebugarannya naik karena resiko untuk sakit yang di organ dalam perut itu berkurang tapi jantung beda ya lemak jantung tidak bisa dihitung dengan itu tapi visceral fat hanya untuk liver yang pokoknya dipinggang lah ya terima kasih sekarang masih ngomongin visceral fat kalau untuk ngurangin visceral fat ini ada jusnya ya jusnya ada tapi paling hebat adalah jam makan jadi kalau Anda mengurangi karbohidrat jangan menghilangkan mengurangi karbohidrat lalu menambah protein yang tidak berlemah visceral fat disumbangkan untuk menambah kekurangan itu yang pertama yang kedua latihan di pinggang perut Pak jadi kalau Bapak latihannya jalan kaki itu banyak di kardio jantung dan otot paha gluteus maksimus otot pantat tapi kalau Bapak plank itu adalah cara menghilangkan visceral fat paling sempurna terima kasih makanya teman-teman tiap pagi ikut nge-plank bersama saya dan nge-planknya benar ya karena ada teman saya di Marisa karena gini Pak Jarot kalau plank itu plank itu aman Pak Jarot kalau benar ya aman karena apa kalau latihan perut itu kan kalau sklerosis tulang punggung rusak bahaya L4 L5 nya tapi kalau plank itu yang bekerja bahu tangan teres minor teres mayor siku asal benar ya Pak Jarot asal benar dan dilakukan dengan angka ya kalau Anda nggak bisa ngitung 1, 2, 3, 4 ngitungnya cepat capek jangan pakai detik aja pakai detik itu sempurna dan yang paling bagus adalah Pak Jarot bisa lama itu bagus tapi kalau saya suka diulang karena kalau diulang bakar lemak kalau lama ketahanan otot saya ulangi lamanya itu misalnya 1 menit itu ketahanan otot beda tapi kalau bakar lemak dia diulang mending setengah menit tapi diulang 3 kali repetisi itu akan membakar sela-sela lemaknya itu ya terima kasih ya jadi teman-teman sekaligus memperkenalkan Pak Yohanus ini adalah pelatih fitness betul ya Pak ya ya dulu buat program trainer gitu ya fitness itu kalau kalau jaketnya dicopot ototnya kayak under hari ini jelaskan jis Pak jadi tidak boleh sama istri Pak Kaos kalau bajunya dicopot ototnya kelihatan semuanya ikuti aja Instagramnya Oke kita lanjutkan lagi urutan buah sayur di jus tiap item masuk blender baru masuk berikutnya lagi kalau ya itu urutannya di buku ya nanti kan jenis jusnya banyak banget ya yang mana-mana duluan karena ada jenisnya aneka itu tadi ya Pak Jarod tadi saya kasih bonus presentasi aja satu penyakit kedua nanti kalau di bukunya satu penyakit ada enam sampai lapan jadi penyakit enam jenis jus iya jadi kalau di bukunya itu lengkap banget ya seri satu dua tiga seti satu untuk diabetes dua untuk darah kendal tapi yang ketiga tadi kan untuk empat penyakit ini kanker bayu darah jadi setiap satu penyakit kalau di buku ada enam sampai lapan jus dan yang paling penting di buku ini sebenarnya diajari kalau di bab dua itu banyak kan apa aja buahnya dalam buku ini diajari cara milik alenya cara milik apelnya tiap buah tiap sahur yang dipakai saya kasih ilmu untuk menulis itu kalau kuliah ada namanya pemilihan bahan abadi jadi disitu belajar memilih setiap buah spesifik terima kasih oke ya tadi Pak itu apa ada yang bertanya soal kenceng berbusa taunya ginjal atau bukan gimana ya tetap harus lab cuma saya kasih cara sebelum ke lab ya supaya tidak bingung tapi kalau cara saya sudah kelewat masih itu Anda tetap harus ke lab cara yang paling gampang begini kalau Anda bangun tidur berbusa itu normal kalau Anda kurang minum habis meeting nah bioskop bagus gak mau kencing berbusa normal yang gak normal itu gini habis berbusa Anda ngeceknya berbusa harus di toilet duduk ya toilet duduk itu jangan di toilet yang berdiri karena dia tidak bisa menampung dari toilet duduk itu airnya di flus dulu ya di biur gitu dulu bersih dulu baru Anda kencing begitu busanya ada dua busa di tengah atau busa samping begitu itu Anda minum dua gelas kencing lagi busanya kurang minum lagi dua gelas busanya berkurang Anda aman tapi kalau setiap diminumi Anda berbusa terus berarti EGFR gromer lulusnya saringannya terganggu tapi Anda harus cek ya EGFR catat EGFR jadi ada yang tanya EGFR saya 80 bahwa itu agak berbahaya yang aman 90 ke atas Pak Jarod dan teman-teman lab itu kan yang bagus yang rendah tapi khusus EGFR yang semakin tinggi semakin aman jadi kalau semakin rendah saringan merusak semakin tinggi semakin aman 90 ke atas amannya tetapi dengarkan saya busa itu kenapa Pak Yu rata-rata karena nahan jadi kalau bangun tidur Anda berbusa aman Anda habis meeting berbusa aman yang gak aman Anda habis minum masih berbusa minum berbusa kalau dua hari tiga hari masih seperti itu Anda wajib ke dokter urologi atau internet paling gampang terima kasih oke ini pertanyaan soal JUS kayaknya sebenarnya sudah berulang-ulang nanti lebih lengkapnya ada di buku demikian juga untuk yang kanker-kanker-kanker nanti ada di webinar sebelumnya itu lengkap sekali JUS untuk kanker karena emang dulu spesial untuk komunitas kanker jadi nanti saya post di WA Group Pola Hidup Sehat walaupun jadi di kanker kalau grup kanker memang sudah sering di post bahkan dibahas dengan mentornya Bu Esther Margareta dan juga dengan Bu Selvi dan lain-lain itu dibahas detail banget acuannya dari pelajarannya Bu Leong Biklin Pak Wawor Unto dan Ibu Elizabeth Juglata karena mereka beliau bertiga itu memang mendalami fokus penanganan kanker jadi bukan JUS secara general jadi pakai acuan itu jadi simak aja nanti yang untuk kanker-kanker-kanker di webinar kanker yang kita pernah adakan berkali-kali oke sekarang ada waktunya tinggal 8 menit saya malah justru kembali ke ini tadi soal nge-gym ini ada pertanyaan ini Pak saya usianya sudah 53 tahun kata dokter saya nggak boleh nge-gym karena dulu nggak pernah nge-gym bener nggak gini karena diasunsikan dokternya kalau Anda salah malah salah jadi gini bagi yang nggak pernah gym jangan Anda harus ikut trainer dulu 10 kali pertemuan paling tidak Anda ditunjukkan cara yang benar Pak Jarot aja sebelum Bapak mesti tanya saya tanya teman-teman kenapa jangan sampai salah karena malpraktek itu bukan hanya di rumah sakit di gym banyak Pak jadi trainer yang hanya baca jadi ada sertifikasinya nggak ada saya aja jadi fitness ambil sertifikasi untuk diabetes jadi saya pegang pasien untuk diabetes khusus saya kenapa diabetes nggak boleh treadmill di depan diabetes itu harus beban dulu plank dulu baru treadmill kalau dia treadmill di depan ibogel kimia itu contoh padahal pelatih biasa di fitness bilang Pak datang treadmill urus gemuk treadmill itu contoh sertifikasi karena itu kalau ada orang yang tidak pernah fitness walaupun ada badminton renang sebaiknya ikut trainer 10 kali pertemuan terima kasih dan yang bertanya soal beli buku minta di post di grup BHS kalau minta post di Bria Press berarti belum baca WA Group sudah di post dua kali tadi malam di post lagi di post lagi di postnya sampai nomor WA nya dua dan juga di post formulirnya jadi link google nya jadi kalau mau dapat ongkos kirim gratis itu sudah di post dua kali yang pertama ke tadi malam yang kedua tadi hari ini itu ada linknya link google form tinggal dicek klik lalu diisi maka Anda akan terhubung dalam daftar pembeli buku yang akan dapat ongkos kirim gratis jadi itu sudah ada sudah di post dua kali di WA Group nanti yang akan saya post lagi adalah yang webinar-webinar yang berhubungan dengan JUS Pak Jarot saya mau nambah sedikit kalau share dengan JUS yang ketiga ini belum ada tapi kalau share dengan JUS yang pertama pertama Pak buku saya pernah dibajak orang jadi hati-hati karena penjualan buku yang pertama itu sampai membuat saya jadi the best writer itu itu dibajak jadi lucu Pak bukunya itu benar-benar berbeda jadi hati-hati kenapa sih pesan di Andi atau pesan di ya boleh kalau ditopet atau tapi saya ragu ya kalau itu yakin enggak apa-apa kalau enggak Pak karena buku saya yang terbukti dibajak itu yang pertama tapi saya dengan JUS ketiga ini belum sih terima kasih ya makanya teman-teman nanti apa isi formulir pendaftaran aja ya kalau mau lewat VA mungkin ada yang umurnya udah 80 tahun 90 tahun klik google form formulir jadul itu yang di post itu ada ya di di publikasi webinar malam ini kan ada formulir mau beli buku hubungi VA ini mau dapet tokos gratis klik ini jadi kalau enggak bisa enggak klik itu yaudah hubungi nomor VA-nya aja itu sudah di post di VA Group sudah di post yang belum baca VA Group silahkan dibaca ya pasti akan ketemu ya oke lima menit terakhir kita buat penutup ya tadi bicara juga soal apa kalau nge-gym mesti pakai trainer bener ya saya sendiri belajar body stretching itu sama Pak Lawardi Pak Lawardi itu certified jadi maka di pola hidup sehat yang modul dari Pak Lawardi juga saya postkan supaya Anda tahu gitu ya itu certified itu ya sama juga bahkan olah nafas ya saya belajar John Kabat Jin itu pelatihnya ya certified dari Amerika ya dan saya minta izin malah ya Pak boleh enggak saya mengajarkan kembali ke orang lain ya boleh asal sebutkan sumbernya jadi enggak boleh ngaku-ngaku saya menemukan gitu ya enggak boleh ya mengajar itu kalau kayak nulis buku ada daftar perustakanya ada footnotenya teori ini dari siapa gitu ya kalau bilang teori saya ya mana penelitiannya ya udah dijurnalkan belum gitu ya karena kalau waktu mau dijurnalkan kan ketahuan kalau sudah sebelumnya sudah ada ya plagiat gitu ya plagiat itu karena ilmunya orang lain diaku-aku gitu namanya itu plagiat jadi kalau kayak skripsi aja sekarang gampang kalau pakai word saya dosen ya saya dokter saya dosen kalau ada mahasiswa saya bikin baik itu tesis bikin skripsi saya minta bukan file pdf-nya word-nya tinggal di copy serut gitu ada software untuk enggak tahu itu plagiat atau bukan kalau kemiripannya sekian persen diteliti lagi yang sama itu ada footnotenya enggak kalau dia menyuplik tapi memasukkan footnote ya berarti bukan plagiat karena emang dia menyebutkan itu dari mana tapi begitu kalimatnya sama tapi dia enggak menyebutkan diambil dari mana nah itu plagiat gitu ya nah itu dalam hal ranah pendidikan gitu ya itu kita ada rambu-rambunya termasuk juga dalam pelatihan ya harus menyebutkan sumbernya dari mana karena kita menghargai orang lain yang sudah mempelajari oke itu aja dari saya ya dan kita pola hidup sehat untuk gratis semuanya ya termasuk webinar-webinar seperti ini penutupnya saya kembalikan ke Pak Yohanes untuk pesan penutup bagi kita semuanya silahkan Pak Yohanes ingat sehat dan jus itu hanyalah salah satu dari asupan yang sehat perlu diingat selain jus asupan lainnya protein harus dipikir lalu karbohidrat harus dipikir ingat ya sehat dengan jus hanyalah membuat sesuatu gangguan gejala berkurang tetapi pola makan sehat harian itu lebih menentukan daripada jusnya yang ketiga ingat tadi saya katakan asupan itu hanya mencegah nambah penyakitnya tetapi yang di dalam harus dikeluarkan dengan olahraga dan yang paling hebat adalah tidur 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 itu kenapa pola makan dan olahraga dihitung saat tidur saya ulangi lagi pola makan yang baik dan olahraga teratur dihitungnya saat apa saat tidur jadi kalau Anda tidak tidur ya Anda tidak bisa Anda tahu rumah sakit kalau pola makan Anda sudah bagus sudah olahraga masih belum diopname kenapa opname opname itu menjaga jam tidurnya standar rumah sakit tidak ada yang ngerti ya tetapi pola makan pola tidur olahraga rusak oleh satu stres jadi stres itu menekan tombol membatalkan pola makan yang baik tidur yang baik olahraga yang baik dibatalkan dengan stres karena itu tadi Pak Jarut sempat ngomong di video yang awal saya sangat diberkati kuatir boleh tapi jangan lama karena kalau sudah lama kortisol dipancarkan terus-penerus lebih dari tiga minggu hormonnya jadi tidak seimbang gula darah Pak Jarut mami saya pernah itu karena stres ada saya keselakaan gulanya 600 jadi setelah tahu ada saya tidak jadi keselakaan cuma luka-luka biasa kembali 120 itu dialami memang itu benar dan serius ya jadi terima kasih semoga Anda diberkati pada pertemuan yang lainnya oke terima kasih Pak Yohanes saya pikir Kuye Mima boleh disampaikan ulang tadi serial bukunya Pak Jo itu apa saja karena tadi kan waktu disampaikan itu yang ikut Zoom baru hampir 200an sekarang udah 365 kayaknya perlu disampaikan ulang sebagai penutup deh boleh silahkan baik terima kasih Pak Jarut oke saya tampilkan ulang untuk buku-bukunya Pak Yohanes Nardi saya izin untuk share screen oke sebentar sudah ya kelihatan belum tampil belum tampil ya Pak ya baik sebentar Pak ini ya ya sudah kelihatan ya ya oke baik ini ada yang saya rekomendasikan highly recommended untuk 4 buku yang pertama Bapak Ibu kalau yang tertarik bisa di capture nanti bisa di WA saya untuk ada sehat dengan juz jadi gak cuma satu aja tapi ada tiga ya sehat dengan juz dari Pak Yohanes Nardi kemudian ada smart eating ada disiplin demia kemudian sehat dan langsing dia bisa dilihat kalau yang tertarik nanti bisa langsung WA saya nanti saya kirimkan daftar-daftar buku ini kemudian ada notisi dan diabetes tadi setelah mendengarkan Pak Yohanes Nardi dan Pak Jarut berbincang banyak sekali yang tertarik untuk membeli buku lagi juz nutrisi dan diabetes kemudian ada yang kepengen beli disiplin demia kemudian tadi ada yang beli healthy eating dan ini ada promo khusus untuk Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini free ongkir di area Pulau Jawa sampai 31 Oktober 2022 dengan cara mengisi link ya nanti setelah mengisi link terhubung dengan kami kami akan kontak untuk pembelian bukunya jadi sampai 31 Oktober 69.500 sudah sampai ke rumah Bapak Ibu yang ada di Pulau Jawa begitu bisa kontak saya atau rekan-rekan saya yang ada di dalam nomor yang ada di sini terima kasih begitu Pak Jarut saya kembalikan oke terima kasih ya buat yang belum masuk WA Grup Pola Hidup Sehat itu berkali beberapa kali saya post nomor WA saya ya silakan daftar ke WA Grup nanti setelah itu besok pagi atau malam ini sebelum tidur saya akan post ulang link-nya juga saya post materi powerpoint-nya di WA Grup jadi yang perlu masuk WA Grup silakan jabri saya nomor saya ada beberapa kali saya post di chat saya sekali lagi tak post ulang lagi sekali lagi ini barusan ya itu adalah nomor WA saya silakan dicatat lalu jabri saya nanti saya masukkan ke WA Grup Pola Hidup Sehat sehingga bisa ikuti webinar-webinar selanjutnya kita tiap tiap Senin biasanya ini kalau ini hari Kamis tapi yang rutin itu tiap Senin sampai Desember nanti setiap Senin sudah ada jadwalnya dan juga yang gak bisa ikut Zoom gampang ada rekamannya semuanya direkam supaya kita bisa belajar oke terima kasih sampai jumpa pada acara selanjutnya makasih Pak Yohanes makasih Ibu Yemima makasih Pak Jarot semuanya terima kasih Pak Endera makasih Pak Yohanes makasih Pak Jarot Pak Yohanes selamat malam oke terima kasih kita akhiri bareng-bareng selamat istirahat ya jam 9 setengah 10 udah tidur gak bisa malah jam 9 oke